Halo guys sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini dari tim Ratu Adil Sukses mau berbagi suatu tips Tips buat cara menghilangkan rasa malas Kalian tau gak? Rasa malas itu sebenarnya memang sangat mengganggu kita Dimana rasa malas ini timbul dari keinginan diri kita sendiri Untuk tidak melakukan aktivitas apa-apa Kalau istirahat populernya itu dengan kata mager Jadi kita tidak melakukan aktivitas apa-apa yang seharusnya kita lakukan Kita tidak melakukannya Jadi rasa malas ini efeknya juga buruk ke belakangnya hari Karena apa rasa malas yang terus-terusan ditimbun Yang terus-terusan ada Akhirnya akan membuat masalah kesehatan Atau masalah lain semakin besar Maka dari itu Bila mana kalian bisa Jangan sampai kalian menjadi malas Jangan ingin memalaskan diri kalian Karena apa? Rasa malas efeknya itu buruk nantinya Lalu rasa malas ini sendiri Ternyata itu adalah suatu gejala secara alami yang kita alami Di dalam diri kita Sehingga kita memang tidak memutuskan untuk berbuat apa-apa Lalu bagaimana sih caranya Supaya kita menjadi tidak malas Bagaimana sih caranya untuk menghilangkan rasa malas itu? Kali ini dari tim Ratwadil mau berbagi 7 cara untuk menghilangkan rasa malas Dimana rasa malas ini memang sangat mengganggu Dan ini adalah 7 cara untuk menghilangkan rasa malas Yang pertama yaitu adalah Tetapkan target yang bisa Anda capai Anda harus menetapkan target ini Target apa yang memang bisa Anda capai Anda membuat target itu yang bisa dipikir logis aja lah Yang logis aja yang jelas-jelas bisa dicapai Sekiranya nggak bisa dicapai Nggak usah terlalu berangan-angan menargetkan Contoh Anda menargetkan Mau beli Satu pulau Itu Gimana ya Target yang Nonsen Nggak bisa logis gitu loh Terkecuali kalau Anda memang sudah benar-benar kaya raya Konglong merat Sudah benar-benar Orang kuayang Benar-benar kaya gitu Baru bisa target kan Kalau Anda masih biasa-biasa saja Anda harus memiliki target yang memang bisa Anda capai Contohnya Contohnya Anda adalah youtuber pemula Youtuber pemula Yang subscribernya Belum seberapa Tapi sudah dimonet ya Anda bisa menargetkan Oh kira-kira dalam jangka Waktu satu tahun Atau jangka waktu berapa bulan Subscriber saya Saya target Sekian Jadi Nggak mustahil gitu loh Bisa logis Masuk logika gitu loh Oh ini youtuber pemula Subscribernya mungkin baru 5 ribu Dia menargetkan Beberapa bulan ke depan Satu tahun Subscribernya harus setian Itu Masih logis Itu Masih bisa Masuk gitu loh Jadi Kalian harus membuat Kan target Buat diri kalian sendiri Tetapkan target yang Bisa kalian capai Secara logis Yang kedua Jangan terlalu Perfeksional Jangan terlalu Mengejar Kesempurnaan Karena apa Bila mana Anda Terlalu mengejar Kesempurnaan Itu Hanya membuat Anda Merasa lelah Dan karena Anda Merasa lelah Akan timbul Rasa malas Jangan pernah Mengejar Kesempurnaan Nikmati saja Segala proses Yang sedang ada Nikmati saja Segala aktivitas Tidak usah Tidak usah Berlebihan Yang ketiga Susun Loas Rencana Kegiatan Dalam satu hari Saya susun Rencana Kegiatan Nanti Pagi sampai sore Saya sekolah Atau kuliah Atau kerja Nanti Sore Sampai malam Nge-upload video Atau buat video Kan harus Shouting Harus Editing video Harus melakukan Optimasi SEO Harus bisa Membuat thumbnail Judul Lalu harus bisa Upload video Kan butuh waktu Jadi Sore sampai malamnya Buat upload video Contohnya seperti itu Harus merencanakan Kegiatan Jadi dalam satu hari Anda sudah memiliki Rencana kegiatan Supaya Anda Sibuk Dengan kehidupan Anda Sibuk Dengan aktivitas Anda Supaya apa Rasa malas itu Tidak pernah timbul Di benak pikiran Anda Lalu yang keempat Hargai Setiap Prosesnya Kalian tahu gak Segala sesuatu itu Butuh Proses Semuanya Butuh Diproses Diproses Dan diproses Jadi Kalian itu Harus Menghargai Setiap proses Yang sedang Berlangsung Contohnya Contohnya Ketika Anda Itu Bekerja Kalian Nikmati saja Prosesnya Kalian nikmati saja Saat kalian bekerja Masalah waktu nanti Tidak akan terasa Kalian nikmati saja Ketika kalian bekerja Waktu kalian sekolah Nikmati saja Saat kalian bersekolah Kalau saat kalian Buat video Nikmati saja Saat buat video Nikmati segala proses Lalu yang kelima Minta bantuan Kepada orang lain Siapa tahu Dengan bantuan orang lain Anda bisa memiliki Suatu kesibukan Contohnya Anda berbincang-bincang Dengan orang lain Meminta masukan Kan Anda memiliki Suatu kesibukan Minta pendapat Siapa tahu Pendapat orang lain Bisa menjadi Suatu masukan Yang berarti bagi Anda Lalu Yang keenam Penuhi Asupan Makanan Sumber energi Terkadang Rasa malas itu Timbul Karena apa Asupan makanan Sumber energi Yang kita butuhkan Di dalam tubuh kita Itu kurang Jadi kalian harus Penuhi segala asupan Makanan-makanan Sumber energi Yang memang dibutuhkan Oleh tubuh kita Oleh tubuh Anda Segala sumber energi itu Harus dipenuhi Maka dari itu Biasanya Orang-orang yang berkuasa Itu rasa malas itu timbul Karena apa Mereka Mereka kekurangan Asupan makanan Sumber energi Sehingga rasa malas itu Mulai timbul Lalu yang ketujuh Anda harus Rajin Olahraga Berolahraga Secara rutin Satu minggu Dua kali Secara rutin Anda harus Olahraga Supaya apa Supaya Segala Lemak-lemak Itu terbakar Yang ada di tubuh Anda Segala hal-hal Negatif itu Terbakar Oleh hawa panas Saat Anda Berolahraga Sekian informasi Kali ini Jangan lupa Selalu Komen Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih